Intro Ada 3 berita hari ini terkait Prabowo Subianto Pertama, Sri Mulyani Wanti-Wanti, Prabowo soal anggaran Kemudian yang kedua, bicara soal Natuna, Menhan, Malaysia, sebut nama Prabowo Subianto Kemudian berita yang ketiga, Rakarda Gerindra DKI, Prabowo dan Anis hadir beri sambutan Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Berita pertama, Sri Mulyani Wanti-Wanti, Prabowo soal anggaran Saya ambil dari detek.com Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Mewanti-Wanti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam mengelola anggaran Kementerian Pertahanan Sebagai informasi, Menhan Prabowo diberi tanggung jawab Mengelola anggaran sebesar 127 Triliun pada tahun 2020 ini Anggaran Kementerian Pertahanan menjadi intansi yang paling besar Dibandingkan dengan kementerian atau lembaga lainnya Wanti-Wanti Sri Mulyani disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Pertahanan pada hari Kamis 23 Januari 2020 Yang juga dimuat dalam akun Instagram Sri Mulyani Ada pun 10 Kementerian Lembaga yang anggarannya besar di tahun 2020 adalah Kementerian Pertahanan 127,4 Triliun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BUPR sebesar 120,2 Triliun Kepolisian Republik Indonesia 90,3 Triliun Rupiah Kementerian Agama 65,1 Triliun Kementerian Sosial 62,8 Triliun Rupiah Selanjutnya Kementerian Kesehatan 57,4 Triliun Rupiah Kementerian Perhubungan 42,7 Triliun Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar 42,2 Triliun Rupiah Kementerian Keuangan 37,2 Triliun Rupiah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 35,7 Triliun Rupiah Berikut petikan pesan Sri Mulyani kepada Prabowo Subianto Makin besar negara kita nanti, makin perlu kita untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara Karena akan makin banyak negara yang mempunyai interes terhadap negara kita Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional bisa dari dalam dan luar negeri Serta dalam bentuk tradisional dan non-tradisional Bahkan non-state aktor, aktor non-negara saat ini dapat lebih mengancam Daripada ancaman sebuah negara Ancaman perang sekarang harus dilihat dari dinamika interaksi antar manusia dan antar negara Dimana sekarang dunia bersifat tanpa batas Borderless Kemenhan anggarannya berasal dari rupiah murni yang diambil dari pajak Pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri Banyak peralatan militer kita dibeli dari luar negeri Pengadaan alat utama sistem persenjataan alutsista membutuhkan proses yang panjang Menteri Pertahanan dan Panglima TNI perlu duduk bersama agar belanja alutsista dapat lebih efesien dan memberikan kepastian Jangan sampai karena ada pengganti pejabat tinggi Kemenhan atau TNI Lalu peralatan yang sudah direncanakan akan dibeli Dikanti lagi padahal anggarannya sudah disediakan dan prosesnya harus dimulai lagi dari awal Jadi ini adalah suatu yang harus dipikirkan oleh bapak dan ibu sekalian Antara keinginan untuk pengadaan Negara sumber barangnya, sumber pembiayaannya, dan proses untuk pengadaannya Inilah yang saya anggap masih ada kelemahan dalam proses pengadaan Saya berharap setiap tahun pelaksanaan anggaran tentu bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan Sehingga kinerja dari anggaran Kementerian Pertahanan Baik untuk belanja prajurit, pegawai, dan lain-lain Maupun dari sisi belanja barang Yaitu untuk pemeliharaan, operasional, dan untuk pembelian barang modal seperti alutsista Semuanya bisa dieksekusi sesuai dengan rencana dengan baik Terima kasih dan selamat kepada seluruh Kementerian Pertahanan dan Panglima Serta Kepala Staf untuk menyusun strategi dan juga pengadaan barang dan jasa Agar pertahanan dan keamanan Republik Indonesia bisa terus kita bangun secara baik Kemudian berita yang kedua Bicara soal Natuna Menhan Malaysia sebut nama Prabowo Subianto Saya ambil dari sindonews.com Menteri Pertahanan Malaysia Muhammad Sabu menganggap Orang Indonesia rajin dan kuat bekerja Sehingga semangat bekerja itu akan membangunkan jutaan rakyat Indonesia Untuk bersaing di kawasan Asia Sabu mengaku datang ke Indonesia menggunakan pesawat CN buatan Indonesia Meskipun dia biasa ke Indonesia ditempuh dengan waktu 2 jam Kali ini sampai 3 jam Namun ia menganggap tidak ada soal karena menggunakan pesawat buatan asli Indonesia Siapa tahu akan diperbaiki dan diperhebatkan lagi Tambah pula sekarang Yeni Wahid jadi orang Garuda Ujar Sabu merujuk ke Yeni yang tampil Sebagai moderator dalam diskusi tersebut Kita selama berbincang dengan Bapak Prabowo Bagaimana kita meningkatkan industri pertahanan antar dua negara ini Kita punya pesawat terbang bagus Kami ada Boeing, kapal terbang Sukhoi dan sebagainya Imbu Ria Sabu pun menyatakan Kerjasama pertahanan Malaysia dan Indonesia Akan ditingkatkan lagi Terlebih dengan munculnya masalah Indonesia dengan China di perairan Latuna Secara different diplomasi saya juga bercakap Dengan Menteri Pertahanan China Kamu jadi the new world power Jangan ikut perangnya Amerika Sebab dia maju di atas orang Negeri kelilingnya sekutu Pungkas dia Kemudian berita yang ketiga Rakerda Gerindra DKI Prabowo dan Anis hadir beri sambutan Seambil dari Tempo.co DPD Partai Gerindra DKI mengelar rapat kerja daerah di Grand Said Jaya Hotel, Jakarta Pusat Pada hari Ahad 26 Januari 2020 Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI, Sarif, mengatakan Pembahasan isu utama dalam Rakerda Gerindra hari ini adalah Mengawal program Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Hingga masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 Sarif mengatakan Gerindra sebagai pengusung Anis Baswedan Sandiaga Uno Dalam Pilkada tahun 2017 Bakal terus mendukung Gubernur untuk merealisasikan janjinya Ada pun tema Rakerda tahun ini adalah Kolaborasi kader Gerindra dan rakyat dalam mengawal Jakarta yang maju dan bahagia warganya Sarif mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga dijadwalkan bakal hadir dan memberi sambutan dalam Rakerda hari ini Berdasarkan susunan acara yang tempo terima Gubernur DKI Anis Baswedan juga bakal hadir dan memberikan sambutan dalam acara ini Anis dijadwalkan memberikan sambutan sebelum Prabowo naik ke atas panggung Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait berita hari ini menyangkut Prabowo Subianto Silahkan tulis komentar di bawah ini Karena kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya Sekali lagi support channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton